Selamat menikmati. Dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Kita bersyukur di Gereja Tiberias kuasa mujizat Tuhan terus dinyatakan melalui sakramen perjamun kudus dan minyak kurapan. Bagaimana orang-orang biasa mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini doa saya siapapun saudara yang menyaksikan acara ini mujizat ini. Doa saya saudara juga mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari seorang ibu Jemaat Tiberias. Yaitu bagaimana dia diluputkan dari maut saat mengalami kecelakaan. Langsung saja kita jumpai. Shalom Ibu Revina, selamat pagi. Shalom Pak Efina, selamat pagi. Sehat ya, puji Tuhan. Boleh Ibu saksikan, bagaimana Ibu kesaksiannya? Shalom buat kita semuanya. Nama saya Revina, kesaksian ini saya alami pada hari Kamis 26 April tahun 2012, di mana saya diluputkan dari bahaya kecelakaan kena kelindas kontainer. Kejadiannya, saya dibonceng teman saya untuk pergi beli bakso, istilahnya, untuk teman-teman kantor. Kantor saya berada di dalam pelabuhan Sunda Kelapa. Saya dibonceng naik motor. Sebelum berangkat, teman saya sudah ingetin untuk saya gunakan helm. Saya itu biasa orangnya mendengar kalau ada salahnya yang baik, karena prinsip saya Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Jadi saya kenakan helm, kemudian kita pergi berdua untuk beli bakso. Selesai, untuk masuk kembali ke dalam pelabuhan. Sebelum saya naik ke atas motor, tukang bakso itu ingetin saya, Ibu, itu dipegang saja bakso-nya, karena ada 12 bungkus. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bahaya. Kembali saya dengarkan lagi nasihat itu, saya pikir ada baiknya. Lagian orang tua yang menyampaikan, ya saya pegang kanan-kiri, saya bagi dua. Kemudian saya dibonceng, saya itu hobi nyanyi. Jadi walaupun suara saya pas-pasan, saya nyanyi. Saya suka cita. Saya nyanyi, terus tiba-tiba sebelum masuk ke dalam pintu pelabuhan, ada kontainer di depan kami itu, dia ngerem mendadak. Kontainernya panjang, jadi antara kepala ke badan kontainer itu, ada satu kaitan panjang seperti itu. Jadi, waktu dia belok kanan, dia ngerem mendadak, itu ada bagian namanya blind spot, di mana dia enggak akan bisa lihat siapa yang ada di sisi kirinya. Dan itu kami. Saya lihat, dan saya sudah akan bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Karena teman saya kaget, dia ngerem mendadak, dan itu motor guncang. Guncang, terus saya sudah bayangin, saya selesai pada hari itu juga. Karena saya sudah bisa bayangkan, kita pasti kecelakaan. Kemudian, benar, teman saya kaget, dia lempar motornya. Dia bisa bawa motor, dia bisa antisipasi mau buang kemana. Sementara saya yang di belakang kan, cuma nyanyi-nyanyi pegang baksu. Saya ke, saya rem, teman saya yang ke rem mendadak, saya masuk ke bawah kolong kontainer itu, dan saya keseret kaki kanan saya kena ban, dan karena beratnya, itu kontainer bawa besi beton, menuju ke rampung, itu muatannya. Saya kaki kanan saya keseret ban, kemudian, saya teriak sekuat tenaga saya. Kalau biasanya, kalau ada apa-apa, Tuhan tolong. Kalau ini, sekomplit-komplitnya, saya panggil, tiga kata, Tuhan Yesus tolong, sekuat tenaga saya panggil, Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan Yesus tolong dengan caranya. Yang tak saya salami, kontainer itu ngerem, ngeremnya pas di atas kaki saya. Tuhan tolong sih, tapi tolongnya itu pas banget di atas kaki saya. Nah, itu saya bersyukur, supirnya enggak kabur, karena enggak semua orang bisa bawa kontainer segede itu. Tuhan Yesus tolong, saya bilang, dan berhenti pas di atas kaki saya. Baksu yang saya pegang itu kelempar, dan saya pas di bawa kontainer. Saya enggak bisa apa-apa, tapi saya enggak rasa sakit waktu itu. Puji Tuhan, menurut saya itu adalah pertolongan pertama yang saya terima. Istilahnya saya, saya itu dapat obat bius dari sorga. Jadi, saya biarpun batnya ngetem di atas kaki, tapi saya enggak ngerasa sakit. Di situ saya mulai pikir, kalau saya enggak rasa sakit, berarti saya sudah mati rasa. Saya pikir seperti itu. Akhirnya, di bawah kontainer, saya lungkup, saya cium asfal, saya angkat tangan saya ke atas. Di bawah kolong kontainer, saya angkat tangan saya, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah pernah punya kaki. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah tahu rasanya jalan. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah tahu rasanya lompat. Saya bersyukur, hanya bisa bersyukur waktu itu, karena saya pikir, saya sudah no hope, saya sudah enggak bisa akan jalan lagi. Saya berpikir seperti itu. Kemudian, orang cari saya di bawah kolong, teman saya yang banyak saya itu sudah di pinggir. Dia sudah di pinggir towar-twar sama motornya. Sementara, orang pikir, ini bagaimana cara mengeluarkannya. Di situ, setelah saya berdoa, saya lihat kolong itu. Saya baru tahu, kalau kontainer itu, bahan belakangnya itu empat ternyata, berderetan seperti itu. Akhirnya, saya, karena posisi saya di belakang, ban itu harus melewati kaki saya. Enggak bisa dikeluarkan kecuali, saya masih dilindas lagi. Akhirnya, saya dilewati lagi dengan ban itu, dan saya diangkat. Yang kursi saya waktu itu, enam orang laki-laki. Saya dibawa ke pinggir, saya enggak bisa gerak apa-apa lagi. Yang bisa. Oh, jadi, Ibu, kecelakaan, lalu terlempar ke dalam, ke bawah kontainer ya, kolong kontainer, terus bannya menimpa Ibu, terus udah menimpa, supaya bisa dikeluarin Ibu, dilindas lagi gitu? Iya, mesti dilewati lagi Pak. Enggak bisa, saya mesti dilewati lagi. Dilindas lagi? Iya, saya dilewati lagi, saya enggak rasa sakit Pak Elfries. Itu kontainer ngangkat besi? Isinya besi beton. Besi beton, dari mana Ibu tahu? Setelah berapa hari, saya cek ke mana besi beton ini. Jadi udah kontainer, isi besi beton, banyak lindas Ibu juga? Lindas saya lagi. Terus, abis itu, saya dibawa keluar, ke samping, saya digotong enam orang, saya gerak-gerak kan, dari pangkal paha sampai gocung itu, itu enggak bisa bergerak lagi. Saya pegang, kayak di semen gitu loh, keras banget. Saya cari apa yang bisa bergerak, yang bisa bergerak itu, hanya leher sama kedua lengan. Saya pikir, ini sisa tiga. Saya langsung pikir, sudah so, kursi roda. Saya berpikir seperti itu. Tuhan terima kasih. Dipikir saya bilang, Tuhan terima kasih. Apapun yang saya bisa lakukan, untuk sisa hidup yang masih ada, saya akan kasih untuk Tuhan. Waktu itu saya berdoa gitu, di samping. Kemudian, nah, waktu itu, saya bawa dompet yang isinya, dompet handphone itu kan, ada tiga laci. Laci pertama itu handphone, yang kedua itu, uang untuk saya beli-beli. Yang ketiga itu, saya bawa minyak kurapan, pot ini. Saya selalu bawa pot minyak kurapan ini, kemana-mana di dalam dompet saya. Saya angkat, saya itu di pinggir jalan, saya lihat, sepatu saya masih bagus, enggak rusak sepatu saya. Saya lihat, terus, saya pakai kaos kaki. Waktu itu, saya pikir, gimana cara mengoleskan minyak ini, kalau ada kaos kaki. Terus, saya bilang, sama orang-orang, saya dikrumuinin orang banyak. Saya bilang, tolong bantu saya, buka kaos kaki. Saya bilang gitu. Orang pada mundur, terus, tolong bantu saya, buka kaos kaki, saya mau kasih minyak. Saya bilang begitu. Terus, ada orang bilang, dari belakang, kaki ibu sudah hancur. Nanti kalau kaos kakinya dibuka, kaki ibu hancur. Oh, enggak, tolong bantu saya. Karena saya pulak-balik mohon, tolong buka kaos kaki saya, tolong buka kaos kaki saya. Akhirnya, ada satu bapak-bapak, bantu saya buka. Dia buka pelan-pelan banget, hati-hati. Seakan-akan, dia yakin banget, kaki saya itu hancur. Jadi, dia buka pelan-pelan, akhirnya itu kaos kaki dibuka, dan saya lihat, wah, kaki saya merah banget. Erah banget, kayak kursi itu loh. Erah banget. Akhirnya saya bilang, wah, kok kaki saya merah banget. Tapi puji Tuhan, enggak ada yang hancur. Cuma, kaki saya itu ngecap ban. Jadi, motif ban itu kan ternyata ada. Itu ngecap di kaki saya. Punggung kaki saya menghadap ke saya itu, kelihatan itu ada motifnya. Terus merah. Akhirnya, saya angkat minyak urapan. Di pinggir jalan, saya angkat minyak urapan penuh kuasa, muliakan Tuhan, muliakan manusia. Dalam nama Tuhan saya cipratin. Saya cipratin kaki saya, saya cipratin dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, enggak berapa lama, saya tetap enggak bisa bergerak, tapi orang kantor datang. Orang pelabuhan telpon kantor, saya dibawa naik ke Avanza bagian tengah. Saya hanya bisa di tengah, dan saya hanya bisa duduk, karena saya enggak bisa ditekuk. Saya digotong masuk ke situ. Saya sampai di depan rumah sakit terdekat, dari lokasi. Begitu di depan gerbang, saya angkat tangan saya dalam mobil. Aku tolak terkapar di rumah sakit. Aku tolak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya dimasukkan ke IGD. Di tensi, tensi saya 200 perseratus. Waktu itu. 200 perseratus. Dokter tanya, ibu ada kejadian apa? Tensinya setinggi ini. Oh, enggak apa-apa. Saya tadi ada kecelakaan. Teman saya juga dibawa. Dia ada di sebelah. Saya bilang, dokter, saya ditinggalin saja. Saya dibiarkan 15 menit. Saya mau nyanyi dulu. Nanti tensi saya normal. Saya tutup orden di IGD. IGD itu begitu besar. Saya nyanyi di situ. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya nyanyikan lagu itu berulang kali selama 15 menit. Saya waktu itu enggak mikir orang bakal berisik atau apa yang lain. Saya hanya tahu waktu itu untuk bersyukur. Karena saya pikir saya masih ada. Saya masih hidup. Saya nyanyi 15 menit. Kemudian itu dokter datang lagi. Saya ditensi lagi. Tensi saya 120 per 80. Puji Tuhan. Saya anggap itu pertolongan kedua. Setelah saya enggak menderita sakit sama sekali. Kemudian kita berdua, saya dan teman saya dibawa untuk ronsen. Ronsen pertama teman saya. Dia bilang, Mbak, saya minta maaf. Karena saya kamu jadi kecelakaan. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kita masih hidup. Kita masih bisa teruskan. Saya bilang gitu. Dia di ronsen. Pas keluar dari ruang ronsen. Kita papasan. Dia bawa ronsen saya. Terus saya masuk. Saya di ronsen. Itu kaki saya diluruskan. Ronsen itu dari atas. Karena dari mulai pangkal pahak sampai ke ujung kaki. Saya di ronsen. Akhirnya dokternya enggak bilang apa-apa. Ronsen. Saya cuma bilang, Dok, saya tidak akan mau di rumah sakit ini. Saya mau pulang rumah saya di Bekasi. Anak saya ada di rumah. Saya mau pulang ya. Dokternya diam aja. Kita lihat hasil ronsen, Bu. Dia bilang gitu. Oke. Kemudian dia ronsen. Kemudian dia masuk lagi. Dia lihatin muka saya. Dokter kenapa? Saya bilang. Apa hasilnya? Hasilnya tidak ada apa-apa ya. Kok beda sama kejadian? Kita ronsen ulang untuk lebih tajam. Akhirnya kaki saya diganjal dengan kayu dari bawah. Supaya lebih tajam. Kata mereka hasilnya dari atas. Kemudian dia saya nurut aja. Kembali sebelum dia keluar ruangan. Saya bilang lagi. Apapun hasilnya, saya enggak mau terkapar di sini. Saya mau pulang. Anak-anak saya nunggu di rumah. Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Kemudian dia ronsen. Masuk terus dia tanya. Ini kilat-kilat di kaki ibu apa? Dia bilang gitu. Minyak. Minyak apa? Ini minyak urapan dari gereja saya. Gereja Tiberias. Kenapa? Oh minyak urapan. Ya sudah. Saya enggak bisa bilang apa-apa lagi. Ibu boleh pulang. Saya bilang. Hah? Saya pulang. Ya enggak ada apa-apa. Kaki ibu normal semuanya. Puji Tuhan saya keluar. Kemudian sampai di ruang IGD. Hasil ronsen saya dan teman saya disejajarkan. Dinyalakan lampu dan dilihat. Kaki saya sempurna. Satupun tidak ada yang jadi masalah. Teman saya itu patah. Mengalami kepatahan. Dia harus operasi pada malam itu juga. Dan pasang enam pen. Dia pakai tongkat selama dua tahun pakai kruk. Jadi ibu yang masuk kolong kontainer ibu? Iya. Tapi yang patah yang lain? Iya. Yang di luar kontainer. Aneh ya? Karena saya pakai minyak. Itu perbedaannya. Sudara, ibu ini telaka bersama temannya. Maka yang masuk kontainer ibu ini. Temannya enggak masuk kolong kontainer ya? Dia dipinggir. Ibu kakinya dilindes. Ban kontainer. Kontainer isi beton. Juga banyak-banyak ya? Banyak. Dan enggak ada apa-apa. Yang enggak masuk kolong kontainer justru dioperasi gitu ya? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itulah perlindungan Tuhan. Itulah yang ada minyak dan anggur tidak dirusakan. Akhirnya ibu sembuh ya? Maksudnya enggak ada. Saya waktu itu sudah selesai. Terus saya cari kok saya enggak ada luka. Ini kok enggak pakai istilahnya obat merah, obat apa gitu ya? Saya enggak ada. Kemudian saya mau keluar, saya mau pulang. Saya bilang, saya beresin dia semua tagian saya. Saya udah dapat kaki dari sorga. Saya enggak mau klaim siapapun. Karena pemilik kontainer udah datang untuk tanggung jawab. Saya bilang, saya enggak ada mau klaim. Saya udah dapat kaki dari sorga. Saya bilang gitu. Saya dikasih obat. Kemudian pas saya mau keluar gitu, saya rasa pengen ke toilet. Saya ke toilet, saya jalan. Saya jalan. Terus saya buang air kecil banyak banget. Terus saya balik lagi. Terus saya mau buang air kecil lagi. Jadi saya bula-balik dari bed ke toilet. Dari bed ke toilet sampai tiga kali. Saya bilang, Tuhan ini mau ngapain? Saya ulang-balik di sini. Saya tanya gitu. Saya berdialog sama Tuhan. Terus mereka akan melihat bagaimana kesaksian. Dan ternyata setelah saya ketiga kali balik, semua orang di IGD itu angkat kepala liat saya. Dia bilang, oh kok kamu enggak apa-apa ya? Enggak, Tuhan udah kasih saya kaki yang baru. Tuhan tolong. Kemudian saya dibawa pulang ke rumah. Di antara teman kantor saya. Saya mau istirahat. Waktu itu saya mau tidur. Tiba-tiba ada suara. Sepuluh orang kusta yang aku sembuhkan. Satu yang terima kasih. Kamu hanya satu yang aku sembuhkan. Saya bilang, Tuhan saya mau ngapain? Saya duduk. Saya takut waktu itu. Kalau tiba-tiba saya dipanggil pulang, saya enggak takut. Saya takut. Tuhan saya mau ngapain? Kamu kesaksian. Saya kesaksian. Saya kesaksian kemana Tuhan? Terus ingatkan malam itu teman saya ada ibadah. Di daerah Gajamada. Di satu restoran. Dia teman sat saya. Terus saya bilang, oke Tuhan. Kalau ini memang suara Tuhan. Saya minta tanda. Jalan tolnya kosong. Saya bilang gitu. Saya berdoa. Berapa lama saya diantar teman saya itu ke pintu tol Bekasi. Ketemu suami saya. Saya diantar. Benar. Waktu itu tol itu kosong. Kosong. Terus saya bisa sampai lebih awal. Saya semakin takut. Saya harus kesaksian. Saya kesaksian bagaimana kuasa perjemuan kudus dan minyak urapan. Saya setiap hari di meja bersama dengan keluarga. Saya perjemuan kudus dan minyak urapan. Saya bilang, saya enggak berani keluar pagar. Kalau saya enggak perjemuan kudus dan minyak urapan. Apa yang sudah diajarkan Bapak Gembala Almarhum. Itu saya lakukan setiap hari bersama dengan keluarga saya. Dan saya diluputkan dari marah bahaya celaka. Saya kesaksian. Besoknya juga kaki ini rasanya enggak mau diem. Saya mau jalan. Saya mau kesaksian kemana. Saya baru ngerti. Pesan Bapak Gembala. Visinya gereja Tiberias. Mempersiapkan jemaat yang kudus. Misionaris. Dan siap ke sorga. Memang kita harus memisionariskan apa yang diajarkan oleh Almarhum Bapak Gembala Sidang. Kita harus jadi jemaat yang misionaris. Kemudian saya pikir, saya mau kesaksian kemana. Nah Tuhan itu seperti mentun saya. Kesaksian di sini, di sini, dan di sini. Akhirnya saya hanya bisa taat. Karena saya pikir hidup saya ini punya Tuhan. Bukan punya saya lagi. Jadi kemanapun saya melangkah berada. Saya belum berangkat rumah. Saya pakai minyak urapan. Saya perjamuan kudus. Dan selalu saya bawa minyak urapan di dalam tas saya. Amin. Jadi kesimpulannya Ibu, Ibu sedang berkendara motor bersama teman, tiba-tiba ada kontainer yang berhenti mendadak dan Ibu mengalami kecelakaan. Ibu masuk kolong kontainer dan kaki Ibu dilindas kontainer. Kontainer yang fit panjang itu isi beton, bannya besar-besar, kaki Ibu nyangkut. Nah itu teorinya biasa orang kalau masuk kolong kontainer ya 80% ya lewat gitu sedara. Tapi Ibu Revina sudah masuk, sudah kejepit bahan kontainer, kontainernya pun supaya bisa berkerja, dilindas lagi. Jadi sudah dilindas, dilindas lagi. Tapi puji Tuhan dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang patah, tidak ada yang dioperasi, disembuhkan, diluputkan Tuhan dari patah tulang, diluputkan dari maut. Temannya yang gak masuk kolong kontainer justru harus pasang pen, harus dioperasi ya Bu ya. Dan Ibu bersaksi sehari itu juga langsung pergi ke teman sekolah Alkitab Tiberias ya, yang ada acara langsung bersaksi. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Ibu Revina diluputkan dari maut, kakinya tidak patah, Ibu sehat diberkati. Kita berikan tebuk tangan yang beri ya buat Tuhan Yesus. Ibu bersyukur ya. Bersyukur Pak. Untuk kita seluruh jemaat yang mendengarkan kesaksian ini, jika kita hidup kudus, jaga iman percaya kita kepada Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan, percayalah, kita akan diluputkan dari segala marah, bahaya, kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat kita. Oh iya Pak Elfis, saya baru ingat. Saya akan beri bakso, 12 bungkus. Waktu kelempar, teman kantor saya datang dan semua yang saya janjikan untuk teman saya itu, tidak ada yang pecah. Seperti yang dijanjikan, seperti itu juga mereka menikmatinya. Jadi kalau Tuhan sudah punya kasih kuasa itu, semuanya paketnya komplit. Dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pegang, kemana kita melangkah, semua itu Tuhan pelihara sempurna dari ujung kepala sampai terapak kaki. Tuhan pelihara sempurna, paket Tuhan komplit ya. Bu, kalau Ibu diluputkan dari maut, hari ini yang menyaksikan kesaksian ini mungkin ada yang di rumah sakit, atau di rumah terbaring sakit, bisa sembuh juga Bu? Percaya dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman, percaya, jaga hati, jaga pikiran, tetap suci, kudus di hadapan Tuhan. Percaya, Tuhan pasti sanggup sembuhkan, Tuhan pasti sanggup pulihkan. Amin. Amin, jaga hati, jaga pikiran, tetap suci, kudus, maka Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan ismu berkati. Shalom Tiberias, kita berikan tebuk tangan yang beriak buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.